Lengkapi dokumen IPR, Pemda Buru gelar rapat konsultasi publik tahap kedua. Pemerintah Kabupaten Buru kembali mengadakan rapat konsultasi publik tahap 2, Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS, Pertambangan Rakyat di Kawasan Gunung Botak dan Kawasan Gogorea, Kabupaten Buru tahun 2022, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati pada Kamis 22 Desember. Pelaksanaan kegiatan rapat konsultasi publik kedua Kajian Lingkungan Hidup Strategis dibuka secara langsung oleh Penjabat Bupati Buru Jalaludin Salampesi dan diikuti oleh sejumlah kepala OPD, termasuk para tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama, serta pemerhati lingkungan. Penjabat Bupati Buru Jalaludin Salampesi menjelaskan, rapat konsultasi publik tahap kedua adalah kelanjutan dari rapat tahap pertama yang telah dilaksanakan guna merampungkan seluruh dokumen sesuai persyaratan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Dikatakan Bupati, masukan dari seluruh pihak yang disampaikan dalam konsultasi publik ini akan memberikan bobot dan penguatan guna kelengkapan dokumen yang selanjutnya akan dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku agar dikaji sebelum mendapatkan rekomendasi dari Gubernur terkait proses izin pertambangan rakyat. Kita sangat berharap bahwa KLHS ini akan melengkapi dokumen-dokumen untuk usulan-usulan IPR yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 55 Kita berharap semua bisa beri dengan baik kontribusi pikir dari masyarakat akan bisa menambah wawasan dan bobot dari dokumen KLHS ini. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Aji Hentihu yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan Rapat Konsultasi Publik Tahap Kedua guna memastikan seluruh persyaratan menyangkut izin pertambangan rakyat pada kawasan Gunung Botak dan kawasan Gogorea telah terpenuhi. Sesuai rencana, pemerintah daerah Kabupaten Buru saat ini tengah melakukan proses perizinan pertambangan rakyat seluas 100 hektare yang akan dikelola oleh 10 kooperasi pertambangan rakyat di Kabupaten Buru. Ya, jadi kita baru saja selesai melaksanakan konsultasi publik tahap 2 kajian lingkungan hidup strategis untuk kawasan Gunung Botak dan Gogorea. Sebelumnya kita sudah melaksanakan konsultasi publik tahap 1 pada bulan Oktober sesuai regulasi ini kan harus dua kali dengan melibatkan semua elemen masyarakat toko adat dan pemangku-pemangku adat yang ada untuk sama-sama memoboti daripada dokumen kajian lingkungan hidup dimaksud. Sebagaimana kita ketahui bahwa kami telah berproses untuk IPR sebanyak, seluas 1.100 hektare di Gunung Botak dan insya Allah dalam waktu dekat ini bisa IPR-nya bisa segera diterbitkan. Dengan nantinya dikeluarkan izin pertambangan rakyat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia maka tidak ada lagi penambang ilegal yang melakukan kegiatan pada lokasi kawasan Gunung Botak dan kawasan Gogorea. Terima kasih telah menonton!